Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Mirsa Kejaksaan Tinggi Bengkulu saat ini memiliki dua aplikasi pelayanan masyarakat yang mudah dipahami dan diakses masyarakat, yakni aplikasi Sipadu Tipikor dan Sipak Trif. Kejati Bengkulu Alexander Zaldi mengatakan, aplikasi Sipak Trif yakni sebuah aplikasi yang memuat tentang tata cara dan kasus apasajakah yang masuk dalam program restoratif justis. Untuk mengakses aplikasi Sipak Trif, masyarakat cukup menggunakan barcode yang tersedia di website kejaksaan. Dan setelah masuk ke aplikasi nantinya, masyarakat bisa dengan mudah mengetahui dan melihat apa saja. Yang berkenaan dengan restoratif justis yang saat ini sudah sebanyak 109 perkara tuntas ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu, beserta seluruh jajaran Kejaksaan Negeri di daerah. Melalui aplikasi Sipadu Tipikor ini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk melaporkan terjadinya tidak bidana. Tapi cukup dengan mengakses melalui website Sipadu Tipikor.com dan mengisi form yang ada di dalam aplikasi tersebut, mereka dapat melaporkan dengan mudah di mana saja dan dari mana saja tidak berangkat. Terusnya terjadi di wilayah pun Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Sementara itu mengenai aplikasi Sipadu Tipikor, Koordinator Pitsus Kejati Bengkulu Oneri Cairoza mengatakan bahwa aplikasi tersebut memudahkan pelayanan laporan masyarakat mengenai terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Dengan aplikasi Sipadu Tipikor, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kejati untuk melapor dan cukup mengisi form pengaduan di aplikasi tersebut. Aplikasi Sipraktif ini terintegrasi dengan Kejaksaan-Kejaksaan Negeri sewilayah Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Sehingga dapat digunakan oleh pimpinan dalam hal secara mendiri, dalam hal sewaktu-waktu membutuhkan informasi ataupun data yang lengkap real time mengenai penghantian penumputan yang ada di seluruh Kejaksaan Negeri yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Alexander Zaldi dan Oneri Cairoza berharap kedua aplikasi tersebut bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan yang terus berupaya transparan dalam melakukan berbagai hal menyangkut pelayanan hukum terhadap masyarakat. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.